Intro Anda kembali menyaksikan Lintas Banua Sepekan Yang memirsa Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menjatuhalkan 21 hingga 30 Juni penerimaan peserta didik baru PPDB Secara serentak tingkat sekolah menengah pertama tahun ajaran 2021-2022 Sementara itu sistem PPDB akan dilakukan dengan dua cara yakni online dan offline bagi pendaptar yang tidak memiliki fasilitas memadai Disdik mengimbau sekolah bisa menyiapkan SDM dan fasilitas pendukung Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin saat ini gencar melakukan upaya sosialisasi ke masyarakat luas Tentang pendaptaran peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 Menurut Kabit Pembinaan SMP Disdik Kota Banjarmasin, Sahnan Pendaptaran tingkat SLTP dimulai 21 Juni mendatang Yang dibagi ke dalam beberapa jalur PPDB tingkat SMP jalur prestasi dan afirmasi Yakni pada 21-23 Juni 2021 Disebutkannya pula khusus jalur afirmasi bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar PEP Hanya dibatasi 15% dari kuota sekolah Hasil jalur prestasi dan afirmasi ini diumumkan pada tanggal 25 Juni Misalnya sampai tidak lulus bisa ikut mendaftar lagi di zonasi Pasalnya jalur zonasi dan perpindahan dilakukan setelahnya Yakni dibuka mulai 28-30 Juni 2021 Jumlah kotanya lebih besar sehingga dimungkinkan untuk bisa lulus Karena khusus jalur zonasi dihitung jarak kedekatan tinggal dari sekolah bukan perkecamatan Itu ada tanggal 21 dimulai untuk jalur prestasi dan jalur afirmasi Kemudian tanggal 28-30 Juni itu adalah jalur zonasi dan perpindahan Sehingga kami sudah mempersiapkan sejak 2 minggu yang lalu Baik itu sosialisasi-sosialisasi terhadap kepala sekolah Oh iya yang memang sesuai juknis dari kementerian Untuk zonasi itu 50% minimal Kemudian untuk afirmasi itu 50% minimal dan 5% perpindahan Sisanya itu adalah untuk jalur prestasi Ditambahkan sahnan penerimaan peserta didik baru PPDB Melalui jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua Akan diumumkan hasilnya pada 6 Juli 2021 Risna Banjar TV Sejak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan peraturan terkait PPDB Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sudah bersiap jauh hari Untuk melakukan sosialisasi langsung kepada kepala sekolah Tenaga teknis termasuk sosialisasi ke masyarakat luas Terkait penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021-2022 Pendaftaran PPDB tingkat SLTP dilakukan dengan dua cara Yakni online dan offline bagi pendaftar yang tidak memiliki fasilitas Android Karenanya kepada setiap sekolah diminta menyiapkan fasilitas apabila memang ada orang tua yang tidak dapat melakukan PPDB secara online Melalui pelayanan langsung dengan mengedepankan protokol kesehatan Sistem online dan offline ada offline nya untuk ini apa Perpindahan ya offline itu langsung perpindahan menuju ke sekolah tujuan untuk yang lainnya online semuanya Akan tetapi nanti tetap juga diberi kebijakan oleh sekolah Oleh kepala sekolah bahwa apabila anak ini tidak punya HP yang canggih Atau internetnya ada gangguan bisa datang ke sekolah Akan tetapi bisa diatur oleh sekolahnya diberi fasilitas disiapkan Tetap dilayani seperti itu Menyinggung komposisi jalur penerimaan di masing-masing sekolah Sesuai Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Untuk kuota jalur afirmasi minimal alokasinya 15% Untuk kuota jalur zonasi minimal 50% Dan untuk kuota jalur perpindahan orang tua maksimal hanya 5% Risna Banjar TV Dan di samping itu pemirsa penerimaan peserta didik baru atau PPDB Di SMP Negeri 31 Banjarmasin hanya menerima 6 rombongan belajar Dengan jumlah 192 peserta didik Pihak sekolah juga sudah menyiapkan panitia untuk operator pelaksanaannya Selain itu SDN Kuin Utara 4 Banjarmasin juga siap melaksanakan PPDB Dengan dua sistem yakni online dan offline Dengan menerima dua rombongan belajar Dan pihaknya juga menerima anak berkebutuhan khusus Penerimaan peserta didik baru PPDB pada tahun ajaran 2021-2022 Di SMP Negeri 31 Banjarmasin mengikuti arahan Dinas Pendidikan setempat PPDB dilaksanakan dengan empat jalur prestasi dan afirmasi Dilaksanakan 21-23 Juni dan diumumkan 25 Juni 2021 Disambung jalur zonasi dan perpindahan orang tua dari 28-30 Juni Seperti disampaikan Haja Hairia, Kepala SMP Negeri 31 Banjarmasin Menurut Haja Hairia, untuk PPDB kali ini SMP Negeri 31 hanya menerima 6 rombongan belajar Dengan jumlah 192 peserta didik Disambung lagi nanti jalur zonasi Jadi zonasi dan perpindahan orang tua dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Nah untuk rombongan kami tahun ini menerima 6 rombongan belajar Jadi sebanyak 192 siswa Sesuai dengan siswa yang keluar tahun ini adalah 6 rombongan belajar Jadi tahun ini kami hanya punya ruang 6 rombongan belajar Bersamaan dengan itu pihak sekolah menyiapkan 2 opsi Untuk PPDB secara online Dan juga offline bagi orang tua Yang tidak memahami pelaksanaan secara online Atau tidak mempunyai perangkat Android yang diperlukan Murtasya Banjar TV Sementara itu apabila di lingkungan sekolah terdapat anak berkebutuhan khusus yang ingin mendaftar Pihak sekolah dapat menerimanya dengan kuota yang tersedia 10% Jika ditotal dari setiap rombongan ada 28 peserta didik Maka sekolah dapat menerima 2 orang peserta didik anak berkebutuhan khusus Sebelumnya pihak sekolah juga telah mempersiapkan tenaga pengajarnya Yaitu guru pendamping khusus untuk dapat menangani anak-anak berkebutuhan khusus tersebut Tidak menutup kemungkinan sesuai Jokowi juga ada Siswa yang mungkin di sekitar rombongan kami ada yang siswa ABK Anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa Kami boleh menerima sekitar 10% Kalau misalkan kita rata-ratakan 28 itu 30 Berarti kurang lebih 1 atau 2 orang yang bisa kami terima Sebelum-sebelum sudah kami siapkan tapi ya alhamdulillah juga Ya alhamdulillahnya bagaimana mungkin guru-guru kami itu tidak terlalu harus belajar secara khusus Walaupun kami sudah menyiapkan Alhamdulillah diberi kesempatan harus diberikan kota Guru-guru kami bisa ikut kegiatan GPK Guru pendamping khusus walaupun bukan sekolah inklusi Bagaimana menangani anak-anak ABK Diakui Asia minat orang tua untuk dapat menyekolahkan anaknya Ke SDN Queen Utara 4 setiap tahunnya mengalami peningkatan Karenanya untuk PPDB tahun ajaran 2021-2022 Pihak sekolah akan menutup penerimaan Apabila kota yang tersedia memang sudah terpenuhi Tim Liputan Banjar TV Selanjutnya pemirsa Taman Budaya Kalsel dalam rangkaian program ragam pesona budaya banjar tahun 2021 Kembali menggelar secara virtual Basahut Madihin Antara Madihin Modern JT Junior dan Madihin Pakkem Sementara itu pelestari kesenian Madihin Pakkem di Kalsel KD hanya tersisa dua orang saja Meski boleh dibilang penerusnya sudah mulai jarang Sebaiknya generasi muda bisa lebih mengenal dan mempelajari kesenian ini Agar bisa terus lestari ke depannya Berikut lipatan selengkapnya untuk Anda Beginilah cara pemadihinan di Banua Tampil menghibur masyarakat dalam pergelaran Basahut Madihin Nang Anung vs Nang Tuha Berlangsung di gedung Balai Rung Sari Taman Budaya Kalsel Disiarkan secara virtual di akun Youtubenya Dalam pergelaran itu Pemadihinan Nang Anung diisi grup Madihin Modern John Tralala Junior Yang terdiri dari Hendra Alam Yuanda Tralala Dan Said Jola Sedangkan Madihin Pakkem Terdiri dari Abdul Hayr, Sanaw, dan Jumairi Para siniman ini Saling bergantian melafalkan syair-syair berbahasa banjar Sambil diiringi bunyi ketukan gendang kulipat Yang dimainkannya masing-masing Lewat pergelaran ini Diharapkan masyarakat khususnya para pemuda Dapat lebih mengenal dan turut mempelajari kesenian Madihin Mulai dari Madihin Pakkem Hingga Madihin yang telah dikreasikan Sehingga bisa terus dilestarikan Jadi malam ini kita bisa membedakan Yang mana Madihin Pakkem Yang mana Madihin Kocak Jadi Madihin Pakkem itu ada aturannya Mulai dari pukulan Ada segala macam hadian Dan lain sebagainya Tapi kalau Madihin Kocak Yang nyel Bebas Tidak ada beraturan Jadi Ini cukup menarik Untuk generasi muda Yang menyenangi Atau meminati Dikasnya Madihin Bisa membedakan Dan juga Jangan lupakan dengan Aslinya Madihin Pergelaran Basahut Madihin ini Merupakan salah satu rangkaian Program ragam Pesona Budaya Banjar Tahun 2021 Dari bantuan dana Alokasi khusus Dari Kemendikbud RI Dilaksanakan Taman Budaya Kalse Erwin Yudhanuari Banjar TV Madihin Madihin merupakan Salah satu kesenian Bertutur asli Milik masyarakat Banjar Kalimantan Selatan Saat ini Terus coba dipertahankan Lewat sejumlah Pergelaran Dan pengembangan Yang dilakukan Untuk saat ini Ada dua jenis Madihin Yang terus dilestarikan Oleh pemadihinan Banua yakni Madihin Pakkem Dan Madihin Kocak Yang merupakan Kreasi dari Madihin Pakkem Namun Untuk pelestari Madihin Pakkem Kini hanya Menyesakan dua orang Pemadihinan saja Yakni Pemadihinan Asal Hulu Sungai Tengah Jumairi Dan pemadihinan Asal Hulu Sungai Selatan Abdul Hair Menurut Jumairi Pihaknya terus Berupaya melestarikan Madihin Pakkem ini Dengan mengajarkannya Kepada Sang Cucu Yang masih mengenyam Pendidikan di kelas 1 SD Dan sudah sering tampil Di berbagai event Di Kausel Bahkan sudah keluar daerah Seperti di Kauteng Dan Kautim Agar bisa lestari Ini sudah kita mencoba Cucu kita Cucu sudah mulai bisa Dari Tika Kelas 1 atau Tika kecil Sudah kita didik Dan dia bisa tampil di pintas Tapi ya pada malam hari ini Karena tidak ada diundang Berarti dia tidak tampil Dan itu sering juga kami bawa Ketika pengantinan-pengantinan Dan jam terbangnya Sudah atau Daerah pertunjukannya Pernah dibawa ke Kauteng Dan ke Kauteng Nah sudah Ini sudah keluar daerah Sudah Cuma masih kecil dia Nah itu kami Mencoba untuk mencari bibit-bibit Untuk Pakkem Sementara itu Pemadihinan modern Hendra Alam berharap Madihin Pakkem ini Bisa terus ditampilkan Bahkan dipelajari oleh masyarakat Khususnya generasi muda Lewat gelaran workshop Makanya harapan kami kan Waktu mudah-mudahan Bisa ada Ada e-phone lagi Terus nanti ada Apa namanya Workshop Nah Mempelajari Madihin Pakkem Yang disatukan dengan Madihin Tradisional Madihin kocak Yang dikembangkan oleh Almarhum Jotralabiar Masyarakat Atau Pemuda sekarang Mengetahui Ini yang asli Ini yang Apa kocak Disatukan Diselaraskan Agar kita tidak salah Karena memang Untuk Madihin Pakkem Hanya dua orang aja Beliau yang berdua Tadi aja Bisa Sudah Sudah meninggal Makanya Mudah-mudahan Di momen ini Bisa menumbuhkan Gairah Para pemuda Mempelajari Atau mungkin Nah paling tidak Inilah Madihin Pakkem Mumpung orangnya masih ada Sementara itu Untuk perbedaan Madihin Pakkem Dan Madihin Modern Bisa dilihat Dari segi kostum Yang dikenakan Pukulan musik Yang digunakan Hingga syair Yang dilapalkan Biasanya Madihin Pakkem Menggunakan syair Yang menceritakan Tentang kisah-kisah Di zaman dahulu Sedangkan Madihin Modern Syair yang digunakan Bebas Namun tetap Menggunakan Bahasa Banjar Erwin Yudhanwari Banjar TV Pemirsa Bupati Ahmad Fikri Bersama Wakilnya Meninjau langsung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Air Terjun Haratai Di Kecamatan Loksado Sementara itu Di tengah Suasana pandemi Saat ini Bupati Sangat Mengapresiasi Pengelola Dalam hal Penerapan Protokol Kesehatan Yang diberlakukan Secara ketat Mulai dari Pintu masuk Gerbang Desa Haratai Hingga Di lokasi Objek wisatanya Sendiri Dan berharap Melalui tempat Wisata ini Bisa menumbuhkan Kembali Perekonomian Masyarakat Bupati Hulusungai Selatan Bersama Wakilnya Dan jajaran Dinas Pemuda Olahraga Dan Pariwisata Setempat Serta beberapa Kepala OPD Meninjau Lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Air Terjun Haratai Di Desa Loksado Peninjauan Ini dilakukan Menyusul Shop Opening Lokasi Wisata Tersebut Sejak Dua Pekan Terakhir Selain Itu Guna Memastikan Fasilitas Yang Ada Serta Penerapan Protokol Kesehatan Yang Diberlakukan Pada Tempat Wisata Tersebut Bupati Ahmad Pikri Menyebut Tempat Wisata Kebanggaan Masyarakat Hulusungai Selatan Ini Sudah Banyak Mengalami Peningkatan Dalam Hal Fasilitas Seperti Adanya Beberapa Gazebo Baru Yang Selesai Dibangun Spot Untuk Berfoto Serta Beberapa Buah Warung Yang Menyediakan Kuliner Khas Hulusungai Selatan Bupati Menjelaskan Pengembangan Destinasi Wisata Air Terjun Haratai Tentu Tak Lepas Dari Bantuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Kawasan Haratai Mampu Menjadi Duta Wisata Unggulan Yang Sudah Sangat Dikenal Para Wisatawan Bukan Saja Dari Dalam Daerah Melainkan Juga Hingga Ketingkat Nasional Bahkan Manca Negara Termasuk Pemberdayaan Masyarakat Selatan Lihat Ada Pelulut Ada Warung Warung Yang Diperbaiki Oleh Ketika Meskipun Sekarang Pak Hanif Jadi Orang Kementerian LK Kementerian LK Hari ini Saya baru Datang Terima Kasih Kepada Kementerian Yang Kementerian Yang Punya Peran Besar Untuk Melayukan Kementerian Wisata Di Haratai Kalau Pembukaan Kawasan Wisata Sudah Dilatarakan Dua WIBU Yang Lalu Sejak May Kemarin Tapi Itu Masih Sub Opening Jadi Tidak Terlalu Dibuka Luas Mungkin Dengan Kehatian Pembukaan Ini Sosok Saya akan Pembukaan Dan Kita Pemusikan Masyarakat Akhirnya Bahwa Kawasan Wisata Loksado Di Tengah Suasana Pandemi Saat ini Bupati Sangat Mengapresiasi Pengelola Dalam Hal Penerapan Protokol Kesehatan Yang Diperlakukan Secara Ketat Mulai Dari Pintu Masuk Gerbang Desa Haratai Hingga Di Lokasi Objek Wisatanya Sendiri Bupati Berharap Melalui Tempat Wisata Ini Bisa Menumbuhkan Kembali Perekonomian Masyarakat Yang Sempat Ikut Terpuruk Akibat Ditutupnya Kawasan Wisata Ini Beberapa Waktu Lalu Menyusul Pandemi COVID-19 Abdian Sah Kandangan Untuk Banjar TV Pemirsa Tak terasa Sudah 60 menit Kami Membersamai Akhir Pekan Anda Semoga Apa Yang Kami Sajikan Dapat Bermanfaat Untuk Kita Semua Saksikan Lintas Banua Sepekan Edisi Selanjutnya Hanya Di Banjar TV Akhirnya Saya Lini Astalina Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sampai 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 Terima kasih.